Media Malaysia soroti striker PSV Eidhofen yang bersedia bela tim Nas Indonesia, ini ancaman untuk tim ASEAN. Proses naturalisasi yang gencar dilakukan tim Nas Indonesia ternyata menyita perhatian media Malaysia, makan bola. Bahkan makan bola menyeroti kesediaan striker PSV Eidhofen, Marco Ian Gustil yang berminat membela tim Nas Indonesia. Salah satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain legasi adalah striker andalan PSV Eidhofen, Marco Ian Gustil, tulis media Malaysia, makan bola. Itu setelah perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain grade A yang mau bela Indonesia. Sejak saat ini publik berspekulasi tim Nas Indonesia akan mendapat striker top Eropa, tutupnya. Klaim makan bola menyebut Marco Ian Gustil bersedia membela tim Nas Indonesia tidak tanpa alasan. Media asal Malaysia itu seperti halnya yang disampaikan tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan bahkan telah menjalin komunikasi dengan striker 26 tahun itu terkait kesediaan membela tim Nas Indonesia. Sebelumnya, Hamdan Hamedan memang sempat menyatakan ada seorang pemain grade A dan bermain di salah satu klub besar di benua Eropa berminat untuk membela tim Nas Indonesia. Tak hanya itu, minat tersebut datang sendiri datang dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Tapi ada pemain grade A, bermain di salah satu klub terbaik di dunia, kata Hamdan dilansir bolasport.com. Dia ingin sekali membela tim Nas Indonesia, jadi sekali lagi. Bukan berarti pemain yang membela tim Nas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya, tambahnya. Sekarang kita lihat tim Nas sudah diisi beberapa pemain grade A, jadi masih banyak lagi di luar sana, tutup Hamdan. Shin Taeyong sebut program naturalisasi di bawah Erik Thohir telah perkuat tim Nas Indonesia. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, ST, mengatakan bahwa program naturalisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah memperkuat squad Garuda untuk bisa bersaing lebih baik. Ia membeberkan, peran pemain naturalisasi terbukti mampu meningkatkan kualitas dan memberi warna baru, sehingga memperkuat squad tim Nas. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan tim Nas semakin kuat, kata ST dalam keterangan tertulis, selasa 2 April. Saya berharap PSSI terus menambah pemain-pemain keturunan yang memiliki level lebih tinggi, tegas Colchin. Anggota EXCO PSSI, Yunus Nussi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erik Thohir bakal melakukan zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erik Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda. Menanggapi hal itu, Yunus Nussi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, namun Pak Erik Thohir ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram benerapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nussi. Ya kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Taeyong beberkan penyebab tak panggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia U23 Jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, mengungkap penyebab kenapa tak memanggil Cyrus Margono ke Pemusatan Latihan, TC, Jelang Piala Asia U23 2024. Ia mengatakan tidak memanggil Cyrus Margono karena belum melihat kualitas permainan keeper milik Panathinaikos B tersebut. Sekadar diketahui, Shin Taeyong memanggil 28 pemain Timnas Indonesia U23 untuk TC di Dubai pada 1 hingga 11 April 2024. TC ini digelar sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 28 pemain yang dipanggil, terdapat 4 penjaga gawang. Namun, tidak terdapat sosok Cyrus Margono yang resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk Cyrus, jujur belum lihat penampilannya secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, kata Shin Taeyong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin, 1 April 2024. Shin Taeyong menegaskan tidak semua pemain yang berstatus WNI bisa langsung membela Timnas Indonesia. Hal itu berlaku juga kepada Cyrus Margono sehingga dia harus bersabar untuk mewujudkan mimpinya debut bersama squad Garuda. Semua pemain yang menjadi WNI tidak selalu langsung masuk Timnas, terang mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Seperti yang sudah disinggung di atas, Cyrus Margono telah mengambil sumpah WNI pada 21 Maret 2024. Pemain berusia 22 tahun itu tidak perlu melewati proses naturalisasi karena sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda. Ia juga bukan pemain yang masuk daftar nama pemain keturunan rekomendasi Shin Taeyong. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, lebih dulu di Dubai selama 10 hari sebagai persiapan mentas di Piala Asia U-23-2024. Selama di Dubai, Garuda Muda akan melakoni dua lagauji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Fullback Kiri NEC Nijmegen, Kelvin Ferdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 6 Juni 2024? Nama Kelvin Ferdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Ferdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Taeyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Taeyong selain memantau performa para pemain abroatnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Ferdong pun masuk bidikan. Shin Taeyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC HerenVN pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Taeyong yang didampingi Fardy Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Ferdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Ferdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia, ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Maulaboh, Aceh, kata Kelvin Ferdong, Okezon mengutip dari akun YouTube Yusanugraha, Minggu, 31 Maret 2024. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat Timnas Indonesia, Kelvin Ferdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat Timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses, naturalisasi, sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Ferdong memandang Timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini Timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka dua kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak. Tegas pemain yang telah mengemas dua gol dan dua asis dari 26 penampilan R.E. Divisi 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Ferdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak? Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela Timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di Timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini. Terima kasih telah menonton!